Hai selamat malam bertemu lagi dengan prinses daya nih kakak gimana sih kak bener ya bener-bener Hai aku ini Oh gitu deh aku mau mau bantuin daya nih aku cuman ngajarin Hai ini bertemu lagi dengan daya nih tau kan aku siapa aku Diani dari JKT4 Team J member tim J baru Alhamdulillah ya setelah telah sekian lama menunggu berapa tahun dua setengah iya kayak akhirnya kayak kemarin tuh seneng ya perasanya seneng setelah masuk tim akhirnya kayak ngerasain perjuangannya dari awal gitu jadi kayak nggak sia-sia aja aku sabar terus kayak gimana ya seneng deh Hai ah ngomong-ngomong kan itu kan kan lagi nih so thank you Nah kan pada nanya kan tak klien aku kan apa namanya cerita cerita itu apa gitu kan artmas kayak dibalik cerita itu ada banyak gitu jadikan akan dulu kan ikut model eh jadikan aku punya piala punya piala iseng jadi aku kan punya piala dan piala itu kayak susah banget aku dapetin piala itu bener-bener susah banget gitu kan terus nah aku nggak nggak apa kayak dulu tuh pas ikut itu tuh modeling itu kayak kayak aku ah nggak mungkin aku juara dan akhirnya aku mendapatkan piala itu terus kemarin waktu aku lagi beres-beres di rumah pas aku itu kan terus tiba-tiba nggak tahu kenapa piala pialanya itu udah buluk banget udah udah jelek gitu kan udah beberapa tahun dan udah tiba-tiba pialanya apa sih ini logonya itu putus sedih banget kayak ah ini tuh kayak kenangan-kenangan buat aku banget gitu piala itu tuh terus kayak aku punya ide kan aku akhirnya mengambil tagline cerita karena aku ingin mendapatkan pengganti pengganti piala dari piala itu piala apa ya tahu kan piala soseng keu jadi aku mengharapkan piala soseng keu jadi mohon bantuannya guys karena kan soseng ke tahun lalu tuh aku kayak masih baru kan di JKT48 jadi aku kayak masih gimana ya masih ya gitu deh terus tapi soseng ke kali ini tuh aku kayak masih udah semangat banget gitu kayak apa ya pengen banget lah siapa sih member JKT48 yang nggak mau masuk soseng keu dan nggak mau kayak pengen deh muka kita tuh ada di video klip biar semua orang tuh enggak tahu aku ya masih nih ngomong-ngomong ini teater JKT48 tuh banget bagus kan sekarang teaternya ada LED jadi buat yang ke Jakarta silahkan mampir ini tempatnya di ada di FX Dirman lantai 4 jadi wajib kalau ke Jakarta mampir ke teater JKT48 karena ini bener-bener udah bagus teaternya kalau udah kalau datang ke sini nggak bakal nyesel pasti bakal ingin balik lagi iya ini nih teaternya tuh tuh ada LED baru terus apa tempat duduknya udah bagus tuh tuh udah bagus kan pokoknya datang ya ke teater JKT48 nonton show-shownya apalagi ya jadi pokoknya intinya aku semuat banget diselesaikan ke tahun ini semoga 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 ya semoga semoga aku masukin baco ya amin ya doakan ya guys mohon bantuannya ya Iya kalau ada apa-apa tolong ya udah mention ke aku apa di setiap show-nya kalau misalkan kalian nonton dikasih review ya biar aku berkembang dan make makin baik lagi mien udah Hai ya sekarang aku mau nyalain komentar hai hai malam Iya ya Halo jadi terima kasih ya semuanya udah bergabung Halo terima kasih mohon bantuannya buat selesai ketahun ini aku sayang kalian aku semangat Iya aku semangat semangat Halo mentionnya kalau ada apa-apa perasaan masuk pinje U seneng banget semangat semangat terus terus semangat terus semoga masuk SSK amin 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 hai 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 join ya semuanya dadah sampai bertemu lagi di lain waktu dan muah Hai dah